Salah satu juga soal yang diinginkan oleh Presiden Jokowi soal memberikan pesan yang membangun harapan, optimisme, jangan membuat orang frustasi, itu adalah jangan selalu berbicara tentang yang buruk, tapi bangunlah optimisme, bangunlah harapan. Bung Fadli, tetapi ini juga ditangkap oleh masyarakat, jangan kemudian ini menjadi toxic positivity, yaitu semuanya hanya dilihat dari positifitas, tapi justru ini racun karena mengaburkan kenyataan. Mengapa hal yang baik yang diinginkan supaya pesan yang diberikan pada publik adalah membangun harapan optimisme selalu ditangkap negatif? Ya, kalau saya sebagai wakil rakyat, tentu harus menyuarakan suara rakyat, apa adanya, dan itu adalah bentuk loyalitas kepada bangsa dan negara, dan kita semua ingin tujuan kita sama, pandemi ini berakhir. Dan pandemi ini tidak ada politik, politik apa di dalam pandemi ini, kita semua merasakan bagaimana dahsyatnya tsunami COVID ini kepada orang di sekeliling kita, ada yang orang tua, ada yang meninggal, dan sebagainya, terlalu banyak. Jadi kita ingin segera berakhir. Oleh karena itu, kita harus mendengar semua masukan dari berbagai pihak, dan bukan hanya meninabobokan, karena meninabobokan juga berbahaya, asal Bapak Senang itu juga berbahaya, karena akhirnya kita lalai. Lebih bagus kita bicara pahit, bicara apa adanya, sehingga kemudian kita menjadi masalah bersama. Kalau kita kurang, minta maaf. Jadi tadi apa yang disampaikan? Kan sudah, setelah, setelah kemarin kan sudah ramai-ramai minta maafannya Pak Luhut, Pak Erick Thohir juga. Dan tadi yang paling penting, saya kira apa yang tadi juga oleh Prof. Karim tadi ya, masalah, saya ini bukan ahli ilmu komunikasi, ya. Jadi, tetapi apa yang saya baca tadi, di era pandemi yang dibutuhkan adalah integritas, kerendahan hati, dan kemudian empati, itu menurut saya sangat penting. Jadi kalau misalnya perlu ada satu tim komunikasi, saya kira mungkin Pak Prof. Karim dan Pak Embrose ini bisa mengajak... Sebenarnya kalau misalnya soal empati, kan Anda menunjuk pada satu orang. Tapi kan kemudian soal empati, Presiden Jokowi langsung menyalurkan bansos, belusukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat kelas bawah. Tapi kan itu dinyinyirin juga, yang dikatakan bahwa itu bukan tugasnya Presiden, itu tugasnya Ketua RT. Artinya ada Presiden yang menyuarakan kerendahan hati, tapi juga ditanggapi negatif. Maksudnya baik, gitu ya. Mau memberikan satu gesture politik, gitu ya. Tetapi yang diharapkan oleh masyarakat itu kan menyeluruh. Bukan hanya yang ada di RT itu atau di RW itu, ya. Tapi secara menyeluruh. Untuk satu kali, saya kira sebagai gesture itu nggak ada masalah. Tetapi jangan kemudian ini berulang. Yang diharapkan itu masyarakat secara keseluruhan. Kenyataannya yang saya tangkap di lapangan, masih banyak masyarakat yang kesulitan, nggak punya uang, nggak bisa dagang, dan seterusnya. Kemudian mencari oksigen susah, akses kepada rumah sakit susah, dan seterusnya. Ini nggak bisa dibohongi dengan ucapan, dengan pidato, dengan apapun. Karena ini adalah realitas yang terjadi di masyarakat. Dan ini yang menurut saya yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kita harus ada di dalam satu page yang sama. Di dalam halaman yang sama. Dan baru kita bersama-sama. Kalau dari pihak pemerintah, ini semua sudah beres, sudah terkendali. Sangat terkendali. Untuk apa lagi kita bicara? Semuanya sudah terkendali. Jadi, kembali ke bicara soal ilmu komunikasi. Saya kira Prof Karim itu perlu memberikan pengantar ilmu komunikasi kepada para jurubicara presiden atau yang mewakili pemerintah. Atau kita menunggu Bunga Balin jadi jurubicara. Atau koordinator jurubicara istana. Keren, keren, keren.